Kalau kita tidak menyembah Allah, kalau kita tidak sujud sama Allah, kalau kita tidak turut sama Allah, kita bakal turut sama yang lain juga. Alhamdulillah kalau yang diturut itu adalah yang memusuhi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti kajiannya selesai jam setengah sebelas. Sebab banyak usulan. Hari minggu banyak undangan persedekaan. Jauh ya. Kalau lebih-lebih dikit tidak apa-apa. Lebih satu jam. Baik, sebanyak kebahagiaan semua. Nanti akan disampaikan juga oleh Satu Fahmi. Abadah sedikit saja. Kemarin kita sudah ngaji soal jalan tol menuju surga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jalan tol menuju surga adalah ikut pengaji. Pengajian. Siapa yang menempuh perjalanan untuk ikut mengaji. Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nanti pakai bus bersama kita menuju surga. Ya Bu ya. Ketuanya Pak Dembunini. Nah. Nanti. Keneknya. Pak Agus Arjuno. Ya. Ya. Apa ini yang bersain lagi. Amin. Ya Rabbal. Amin. Yang kedua. Jalan yang mudah menuju surga itu adalah berjihad di jalan Allah. Berjihad itu bersungguh-sungguh. Ya. Salah satu yang bersungguh-sungguh itu kalau ada kemalesan ngaji dipaksa. Karena kalau gak ngaji juga masih sibuk juga. Benar gak Pak? Apa sibuknya kira-kira? Bapak-bapak ini lagi nonton tinju hari-hari minggu begini nih. Ada yang nonton sinetral. Lebih baik nonton abadji belah. Ya. Kita ngaji. Ya Bu ya. Yang ketiga. Jalan surga. Yang paling cepat adalah taat kepada suami. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang menonton istri-istri yang soleh amin. Bapak-bapaknya adalah suami yang soleh amin. Ya Rabbala Alaykum. Nah pagi hari ini apa aja ada waktu kurang lebih 10 menit akan menyampaikan tentang keistimewaan atau rahasianya sholat. Rahasia sholat wa muhimmatihah dan yang berhubungan dengan sholat. Jangan sampai kita tidak sholat ya. Jangan sampai kita sholat ya. Sholat. Kalau kita tidak menyembah Allah. Kalau kita tidak sujud sama Allah. Kalau kita tidak turut sama Allah. Kita bakal turut sama yang lain juga. Nah huzulillah kalau yang diturut itu adalah yang memusuhi Allah. Dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Fadiratul azan. Keutamaan azan. Kuala alaihissalatu wassalam. Salasatun yawmatiyama. Ala kathibin min miskin azfar. Bahwa ada tiga kelompok. Tiga orang. Tiga kelompok orang pada hari kiamat. Yang ada di atas bukit daripada misik yang harum. Nanti akan ada bukit yang indah. Dan harum sekali. Dia tidak merasa susah. Tidak mengkhawatirkan adanya hisap. Dan dia juga tidak ada rasa takut. Dia enak-enak saja. Di atas bukit itu. Siapa dia? Sampai selesai urusan antara manusia-manusia. Kita tenang-tenang saja. Siapa dia? Yang pertama. Yang pertama. Laki-laki yang membaca Al-Quran. Laki-laki. Seseorang yang membaca Al-Quran. Karena mengharap kerintuan. Allah. Ya bu ya? Bu. Selain sholat. Tidaknya kita banyakin baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran-nya jangan menunggu suara bagus. Suara yang ada baik sama kita ini. Suara seriosa jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah biasa bener. Tidak apa-apa. Baca saja. Ya bu ya? Jangan menunggu suara bagus kayak suaranya. Ustaz apa? Memang disini. Ustaz endang ya begitu juga suaranya. Yang bisa baik. Yang bisa dibaca. Asalkan niat karena Al. Dan baca Al-Quran yang gampang. Yang kita bisa. Atau baca Al-Quran yang salah-salah. Gak masalah. Dimaafkan oleh Allah SWT. Yang kedua. Yang kedua. Atau seseorang yang kebetulan sudah lemah bisiknya. Atau dia menjadi seorang hamba Allah. Sehingga dia tidak sempat lagi urusan akhirat. Tapi dia sibuk dengan urusan dunia. Karena dia dalam kondisi lemah. Atau dalam kondisi dikuasai orang. InsyaAllah orang yang seperti ini. Akan ada di dalam keistimewaan yang dibuat oleh Allah SWT. Alhamdulillah sekarang sudah gak ada lagi perbudakan. Tapi ada juga masih. Kita lemah dalam urusan dunia. Lalu kita bekerja sama orang. Lalu orang menguasai kita. Sehingga kita ada saja dipaksa-paksa oleh mereka. Untuk tidak melakukan kewajiban. Dan yang ketiga. Warahulun adzan al-salah. Laki-laki yang adzan untuk sholat. MasyaAllah. Makanya. Makanya. Ya. Bagi yang sudah ada kesempatan. Ada kebisaan untuk adzan. Berbud. Adzan. Yang ada suaranya. Kalau Ustaz Bahani suaranya. Sudah sewaktu. Kalau adzan. Lalu cuman jenggol nyoba yang panjang. Dikosoknya kepala yang adzan itu tadi. Makanya beruntung. Makanya beruntung. Nah orang tua yang punya anaknya. Suka adzan. Untung juga yang punya suaminya. Suka adzan. Ada yang gak adzan-adzan. Tapi ngomel ada. Tapi bukan suami disini. Yang disini adalah ahli surga semua. Adzan. Adzan gak kalah. Ngomel unjah. Nah itu dilinggol disana. Siapakah orang yang paling bagus perkataannya. Dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kapan ada kesempatan. Walaupun lah tua-tua. Dapat pengintip waktu adzan. Adzan saja. Tapi jangan seperti yang pernah Abah Haji dengar di suatu tempat. Di seberang sana. Di Jawa. Ada adzan. Allah. Apa? Abah Haji intip. Ternyata kakek-kakek yang sudah tua. Sambil adzan. Bajunya dilepas. Pake andok saja. Dia dimikir. Ternyata kakek-kakek yang sudah tua. Pake kopia yang cakep. Pake baju yang rapi. Adzan. Karena kita akan mewakili Allah. Memanggil orang. Begitu. Bagus gak bagus suaranya. Masya Allah. Itu untuk adzan. Bagaimana dengan sholatnya? Sholat fardunya? Dengerin pula ini. Nah ini ibu-ibu. Masih adzan tadi ya. Tapi dikasih tahu ke adzannya. Waktu haya ala sholat. Wa idah sami'tal azan nafakul mislamah yakul mu'adzinu illa fil haya'at. Haya ala ta'in. Haya ala ta'in. Kalau kamu mendengar orang sedang membaca azan. Ikuti azan itu. Kecuali pada waktu dua haya'ala sholat. Nah haya'ala sholat itu dibacanya dengan yang pendek. Doanya. Jadi kalau ada orang adzan. Ibu jawabnya apa? Itu doa yang pendek. Yang panjangnya. Ini ada doa panjang. Ada doa pendek. Ibu nak milih yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Ya udah. Yang pendek saja. La'awla wa'la kuwata illa billahil alihil azim. Sekarang. Sholat yang di fardukan. Sholat fardukan lima waktu. Nah ini keutamaan orang yang sholat. Jangan sampai tidak sholat. Sholat itu penghapus dosa antara sholat satu dengan sholat yang lain. Nih habis tukuh nih kita sholat tadi. Menunggu sholat dohor masih ada saja dosa. Ya ibu ya. Ada dosa gak kira-kira? Paling cepat itu paling mudah dosa ngomeli lagi. Aduh. Lampak nih ya. Bagi itu ya. Tapi ibu gak ya ibu ya. Sabar dengan suami ya ibu ya. Masya Allah. Dosa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.